hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan saya Rifana family and the friend kali ini saya mau masak sup ya teman-teman ya ini sup ada ikan ekor ya ekor ikan ada dua ekor ikan dan tiga gepeng jahe ini ada pakwa ya kalau di sini itu panggilnya pakwa kalau di india itu saya nggak tahu itu namanya apa seperti timun tapi ini bukan timun teman-teman persis timun gitu dalamnya ya tapi ini tidak perlu dikupas cuman dicuci bersih saja dihilangkan bijinya saja ya teman-teman ya nah ini ikannya saya sudah keringkan ya sudah cuci bersih langsung saya mau goreng dulu kita kita tambahkan minyak masukkan jahenya dulu ya ini jahenya tiga keping agak tebel-tebel gitu ya biarkan jahenya wangi dulu lanjut kita masukin ekor ikannya itu saya sudah siapkan air panas ya di ketel sebelahnya itu diceret sebelahnya ceret atau ketel ya pokoknya nanti tambahin air mendidih langsung gitu teman-teman nah gini sudah seperti ini kita balikan tidak perlu matang banget dan langsung saja sudah dua sisinya seperti itu ya langsung ditambahin air mendidih seperti ini biar tekstur supnya itu bagus itu bagusnya itu putih gitu kalau supikan itu bagusnya kalau di sini menurut majikan saya kalau sebanyak-banyak orang Cina itu menurutnya seperti itu ya caranya gitu nah langsung kita tutup biarkan mendidih dengan api besar sekitar lima menitan ya Nah setelah lima menit kita kecilkan masak dengan api sedang sekitar 10 menit atau 15 menit juga bisa enggak papa makin keluar apa rasa dari ikan tanya ikan ikan ikannya tadi ya teman-teman ya Nah seperti ini ini pakwanya saya potong jadi dua saya belah jadi dua ya ini saja langsung kita buang bijinya seperti ini tidak perlu dikupas ini teman-teman kalau di Indonesia enggak tahu apa namanya teman-teman kalau kalian ada yang tahu di Hindu apa namanya tolong komen ya di kolom komentar seperti ini lanjut kita cuci ya teman-teman ya setelah dicuci bersih langsung kita potong potong agak besar karena ini untuk sup kalau untuk ditumis ini enak banget juga ditumis dengan bawang putih saja diiris tipis-tipis kalau ditumis ya ini karena untuk bikin sup jadi motongnya besar-besar teman-teman seperti ini nah ini ikannya saya sudah rebus sekitar dua apa lima belasan menit ya kalau masih ada masih ada waktu 15 menit itu lebih bagus lebih keluar rasa dari ikan jasarinya gitu ya nah seperti ini langsung kita masukin kuahnya sudah putih ya teman-teman lanjut kita masukin kaldu ayam bubuk dan garam secukupnya ya teman-teman dikira-kira saja kita aduk rata langsung kita tutup lagi tutup sekitar 15 menitan besarkan apinya biar atau sampai pakuannya itu lembek ya Nah seperti ini kalau sudah lembek siap untuk dicicipi ya dicoba dicicipi kalau sudah dicicipi sesuai selera masing-masing ya teman-teman ya langsung tutup apinya dan siap untuk disajikan terima kasih yang sudah nonton jangan jangan lupa like subscribe dan komennya see you on the next video keep healthy happy semangat terus untuk berkarya semoga kalian semua diberikan suksesan kedepannya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati